Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya mau mencoba bermain game Call of Duty Black Ops 3 menggunakan PS3 Super Slim, cuman mainnya di TV layar 40 inch dan juga di TV tabung. Terasambung ke PS3 yang sama, kira-kira di TV tabung gambarnya bakalan sama bagusnya dengan di TV LED ataukah malah bagusan di TV tabung. Oke dan inilah dia gambarnya teman-teman ya, untuk resolusinya sendiri disini terdeteksi di TV tabung, eh di TV layar 40 inch, itu 1080p teman-teman ya untuk Call of Duty Black Ops 3 ini, ini no setting-setting, jadi game Call of Duty itu rata-rata memang 1080p ya, untuk di PS3, kecuali Call of Duty yang jadul. Disini mapnya bisa kita pilih teman-teman nih, ada di akuarium, disini nih, cuman tulisan di TV tabung gak kelihatan teman-teman ya, gak terbaca teman-teman, gak jelas. Jadi memang untuk game yang satu ini mungkin cocoknya di TV layar datar teman-teman ya, di TV LED, kalau di TV tabung tulisannya gak kelihatan, asli, gak kelihatan banget. Walaupun kamu pakai kacamata juga gak bakalan kelihatan, soalnya tulisannya terlalu kecil. Jadi kira-kira nih, mainnya dimana nih cocoknya nih. Salju, ada nih hutan. Disini saya mau coba lihat di LC juga. Wah, ada tempat yang melayang begini ya? Oke, disini saya mau coba pakai tempat yang melayang. Oke, Stargame. Oke, dan untuk gambarnya seperti ini teman-teman ya. Belum bisa dimainkan, harus menunggu dulu waktu mundur. Udah kayak Counter Strike ya, cuman lebih modern nih. Eh, kok saya gak main ya? Cuman ini kamera doang nih. Bentar, saya nonton dulu bentar, nanti saya ulangi lagi teman-teman. Nih, kira-kira menurut teman-teman gambarnya di tipik tabung masih cocok atau tidak nih. Pengaturannya salah nih. Selamat menurut teman-teman. Selamat menurut teman-teman. Selamat menurut teman-teman. ini tadi saya belum main temen-temen pengaturannya salah kayaknya ya cuman-cuman nonton doang team deathmatch oke sekarang baru bisa main temen-temen ya kalau tadi mainnya itu jadi buat aduh malah lempar granat salah mursu bukan sih mursu kayaknya eh dimana sih musuhnya kekelihatannya sorry guys cukup soalnya respawn yang merah tadi itu musuh berarti gila di tipi tabung gambarnya lebih bagus lebih cerah anjay seperti yang saya bilang ya tipi tabung yang saya pakai itu bukan tipi tabung yang sekarang-sekarang kalau keluaran sekarang emang agak burik temen-temen gambarnya tipi tabung yang sekarang itu memang rabun agak burik terus rabun saya udah pernah coba yang pakai politron tuh yang punya nenek saya udah sama burik rabun gak jelas tulisannya agak kebaca disini juga tulisannya emang gak kebaca cuman untuk warnanya lebih keluar di tipi tabung ini ini tipi tabung keluaran tahun 2000an nih soalnya kalau tipi tabung keluaran baru itu emang agak burik gambarnya gak jelas mati oh itu satu lagi oh kejar 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 dua tiga senjata yang dipakai dia apaan wah langsung mati enak tiga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana menurut kalian? Apakah di tipi tabung itu tidak cocok? Apakah masih cocok? Oke, silakan berdebat di kolom komentar. See you in the next video!